Sebenarnya kita itu harus endorse nggak sih kalau kita mau jualan online? Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Sho Andres, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Leloki, dan Digital Automation untuk tingkatkan outside bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebenarnya apakah teman-teman itu harus endorse? Apakah saya harus endorse? Mengingat kalau misalkan teman-teman di sini adalah UMKM, bisnis, atau profesional, ini pertanyaannya yang cukup sering ditanyakan. Apalagi strategi influencer marketing itu bisa dibilang salah satu strategi yang cukup sering dipakai dan cukup terkenal, khususnya di era digital seperti sekarang. Pertanyaannya kembali lagi, kalau misalkan saya ada budget lebih nih, apakah saya harus endorse? Atau misalkan kalau saya baru mulai, apakah saya harus endorse untuk jualan online atau untuk mempromosikan perang saya? Nah, itu akan kita kupas lebih dalam. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman, untuk menjelaskan terkait itu. Nah, banyak orang, teman-teman, itu menyamakan kalau endorse itu untuk meningkatkan konversi penjualan. Jadi, banyak orang, kalau misalkan saya bilang dari alur jualan online sendiri, yang mana alur jualan online itu kan dari traffic ya, yang mana teman-teman pastikan dulu ada trafficnya, terus pastikan juga penawaran teman-teman menarik, baru dari ini teman-teman bisa mengkonversinya atau mengubahnya menjadi penjualan. Nah, endorse, teman-teman, itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan traffic. Oke, ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi, endorse adalah salah satu strategi untuk meningkatkan traffic. Nah, lantas, traffic aja itu kan bukan cukup untuk menghasilkan penjualan. Yang mana, teman-teman, juga perlu nih produk yang menarik, perlu penawaran yang menarik, perlu jasa yang menarik, sehingga bisa membuat orang tertarik. Jadi, bisa dibilang, endorse zaman sekarang, teman-teman, itu agak sulit untuk meningkatkan konversi. Mengingat semua brand lakukan strategi itu. Semua brand juga pakai influencer. Jadi, bahkan yang artis Korea pun sekarang, ya bisa dibilang, nggak terlalu nendang banget kalau misalkan teman-teman harapannya pakai artis Korea untuk meningkatkan penjualan. Nah, saya akan pupas lebih dalam, teman-teman, bahwa manfaat endorse itu bukan untuk meningkatkan konversi. Tapi yang pertama adalah meningkatkan jangkauan merek atau kesadaran merek atau brand awareness. Contohnya kayak gini, misalkan ya, teman-teman misalkan follow siapa? Akanlah follow Raffi Ahmad, misalkan. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat Raffi Ahmad itu, ini saya sambil jelaskannya secara lisan ya, teman-teman. Karena ada beberapa video yang saya nggak bisa share karena terkait copyright, tapi nanti saya akan kasih sebuah studi kasusnya. Nah, misalkan, kita kan berdaya. Kita langsung berdaya, jadi. Misalkan kita lihat Raffi Ahmad. Ini contoh aja ya, teman-teman. Tadi belum explore juga nih. Misalkan apa ya? Nah, misalkan ini Shopee ya, misalkan ya. Misalkan Raffi Ahmad ini dianggur sama Shopee gitu kan. Nah, jadi kalian, misalkan teman-teman di sini yang nggak follow Shopee, tapi karena teman-teman follow Raffi Ahmad dan teman-teman lihat, oh, Raffi Ahmad ini ada boxing tanah Shopee, otomatis kan teman-teman bisa tahu nih brand Shopee dari si Raffi Ahmad. Jadi, yang pertama, teman-teman, manfaat dari sebuah endorse adalah meningkatkan kesadaran merek. Jadi, kita yang nggak follow si Shopee atau kita yang nggak follow peng-endorse-nya, itu bisa tahu mereknya dari orang yang kita follow. Jadi, itulah kehebatan dari influencer marketing. Yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas atau social proof terkait brand kamu. Nah, ini yang cukup penting dan cukup sering dipakai. Jadi, misalkan kayak gini. Kalau teman-teman lihat satu brand, katakanlah Tufa gitu kan ya. Tufa ini, mungkin saya nggak tahu teman-teman pernah tahu mereknya atau nggak, tapi Tufa ini Puff Pestri yang ada di Surabaya. Dan biar, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat nih, influencernya ada banyak nih. Cukup banyak gitu kan untuk pakai influencer ya. Jadi, teman-teman kalau lihat nih, wah ini brand kok. Influencernya banyak banget nih. Apa yang mempromosikan banyak banget nih. Otomatis di benak kita adalah, ini brand enak. Kayaknya brand ini juga bukan brand yang sembarangan gitu. Brand yang berani untuk mengeluarkan budget buat endorse influencer. Atau banyak juga nih influencer yang mempromosikan. Nah, otomatis dalam pikiran kita, secara nggak langsung, kita berpikir bahwa, kayaknya saya harus coba nih. Jadi, karena banyaknya orang yang mereferensikannya, otomatis kita juga tergerak dan penasaran. Apalagi zaman sekarang, kalau misalkan ada makanan baru, otomatis kita akan merasa kayak, ini kayaknya harus coba nih. Eh, coba ini yuk. Jadi, mungkin teman-teman juga sering lihat kan, kayak misalkan di medsos nih, di tiktok misalkan salah satunya, nemu FYP apa, banyak yang referensi juga, otomatis kita juga tergir. Nah, itulah kehebatan dari influencer marketing, atau dari endorsement. Selain itu dapat meningkatkan brand awareness, itu juga meningkatkan kredibilitas, atau social proof terkait brand kita. Karena kalau misalkan brand kita adalah brand yang berani, untuk endorse, atau brand yang direferensi kampanye influencer, otomatis social proofnya juga meningkat. Kredibilitasnya meningkat. Yang ketiga, tentu saat kredibilitas meningkat, kepercayaan juga meningkat. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini, lihat satu brand ini, dan banyak influencer yang teman-teman follow, atau influencer yang muncul di FYP, atau di konten teman-teman, mereferensikannya, otomatis kita juga semakin percaya. Karena kalau misalkan nih, kalau teman-teman lihat brand baru, misalkan brand bakso, show address misalkan, nggak ada yang referensiin influencer-nya, otomatis kita mungkin kurang percaya. Tapi kalau misalkan 10 influencer, 20 influencer, 30 influencer, rekomendasi-nya semua, masa sih teman-teman nggak ada rasa untuk tertarik atau terbuga? Lebih terbuga lah, dibandingkan kalau misalkan tidak ada yang sama sekali mereferensikannya. Makanya influencer marketing adalah salah satu strategi yang cukup sering dipakai oleh banyak brand. Karena terkenal cukup ampuh untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Dan keempat ini yang nggak kalah penting, adalah mendapatkan materi baru untuk diiklankan, teman-teman. Ingat, teman-teman, buat teman-teman di sini yang mau endorse, itu agak sulit untuk teman-teman berharap kalau endorse dapat konversi. Tapi, teman-teman, kembali lagi, selain endorse itu dapat meningkatkan brand awareness, dan kita tahu sendiri, kalau endorse itu kadang-kadang jangkauannya nggak sesuai yang kita ekspektasikan, nggak masalah. Yang penting, teman-teman dapat kontennya, dan kalau bisa, izin sama si influencer-nya. Boleh nggak kontennya saya iklankan? Dari sanalah, teman-teman bisa menggulung momentumnya dengan mengambil kreatifnya untuk teman-teman iklankan agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi, endorse sampai sekarang itu bukan hanya untuk meningkatkan konversi, bukan hanya untuk meningkatkan awareness, tapi teman-teman bisa pakai untuk materi iklan agar teman-teman bisa menggulung momentumnya untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Karena kita tahu sendiri, algoritma bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan, sementara kalau iklan, itu kita bisa kendalikan. Kamu mau targeting ke siapa? Mau lokasinya di mana? Mau jangkauannya seberapa luas? Kembali lagi ke budget yang kita alokasikan untuk iklan. Jadi, teman-teman, itu terkait manfaat endorse. Dan kalau misalkan teman-teman tanya, jadi mas, harus endorse atau nggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung budget marketing teman-teman sebagus apa? Sebanyak apa? Yang pertama, silakan disesuaikan dengan budget marketing perusahaanmu. Yang kedua adalah, tergantung sama tujuan teman-teman apa. Kalau misalkan teman-teman mau meningkatkan kreativitas, boleh banget. Dan kalau misalkan teman-teman ada budget lebih, silakan endorse. Harus endorse siapa, mas? Ya, harus banyak sih yang diperhatikan. Nanti kita akan buat satu video berbeda untuk terkait gimana caranya memilih influencer untuk endorsement, agar hasil teman-teman bisa lebih optim. Dan kurang lebih, teman-teman, itu saja di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital logik, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu saja di video ini. Sampai jumpa di video yang... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.